Tudang tuh f**k nih gue ada Maaf pak, katanya belum ada kamar Ya gue bilang, yang udah beres cabut aja Lu ngapain ngeteh di kasur gue bilang Ya Udi akhirnya Jason nanti bikin lagu tuh Gue gak pernah denger bandel di Hello Mana ya bandel lagu Mandi pake bordol Gue bebas dari penjara gak ke rumah dulu Ke masjid itu gue saking penasarannya Jojo juga ada hotball di TV One Gue liat tiap Senin tuh Kaga, kaga, kaga Mau ngecilkan mereka tuh? Memang Kaga, kaga, kaga Kaga, kaga, kaga Bener, aja gue bilang karu sirkuit ada-ada aja Gue kenteng langsung Eh gue bilang, maksudnya apa lo ke harga Jadi siapa orang-orang ini kok? Jadi orang-orang ini adalah orang-orang brengsek Bisa bener Tapi gue kena mereka udah hampir 20 tahun 20 tahun Jo, Assalamualaikum Gue ada Wancoy Ada Ambon Jadi emang nih Gini 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 Oke gue Buat temen-temen Tim Urban Iya Untuk tamu hari ini Jadi dari video kita Good Friends yang sama Bang Aca Banyak banget request kalian mau bawa JBN Apakah itu JBN? Jangan berhenti Nakal Berarti udah nganakal semua Sekarang Jangan berhenti Jangan berhenti kan Tapi Udah ada yang berhenti Nggak kalah beda Nggak kalah beda Nggak kalah beda Nggak kalah Nijit 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 kan Maksudnya masih mau peci Nijit Kalau Ambon Unbound sendiri Emang dulu tim kita kok ya Pada saat kita bikin majalah Urben masih majalah Dan Yang pertama Dipencah juga Gara-gara On time Itu satu Itu satu Udah tau kan Kita si tajir tuh Para owner Ada gaji Gitu Kita nggak kuat juga sih Karena pokoknya Abis Unbound kita pecah Dusuknya tutup Iya bener Tutup Semuanya tutup Semua Tapi nggak apa-apa ya Emang itu namanya Fenomena Jalan aja gitu Jadi Tapi lanjutin dulu Buat temen-temen yang nggak tau Emang Unbound ini memang Si Urben Majalah Salah satu orang yang Berdiri disitu Di awal Jauh sebelum Majalahnya rilis tuh Gue udah ngobrol dia Alfa sama Tiara ya Bun Jadi berarti nggak jauh-jauh juga ya Urben sama JBN ya Sama pelatih Wincun tuh Ricky Rina 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 Riki Sina Rina Iya Dan logo pertama Urben itu Ambon Ambon Betar Ambon Ambon Kalau buat gambar dia Paling oke Sahabat Jadi ambil hatinya Iya Ngapain juga gue pelatih Iya Gak maksud gue Patino Sini Gak ada Gila Gila Udah 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 Wah Gak tau tuh Tapi Tapi Kalau pakai topi Rambutnya lebih Iya Rambutnya lebih Lompong banget ya Gila alias Gila WFA deh Jadi gue gak tau Ya udah lah Gak apa-apa ya Tapi Wanda gue kenal dari SMA Berarti udah 22 tahun Iya 22 tahun Itu sebelum ada MTV Jackass Jadi udah berlaku kayak Jackass tuh Coba tolong diceritain Yang lu punya hutang 2000 rupiah Tapi lu Lompak dari ketinggian 4 meter coba Jadi gini Kalau misalkan kita bawa itu Jackass Buat lu gak taitainya Gak serem buat gue Bener Buat lu Kenceng Jadi kalau Jackass itu Lahir tahun 2010an kesini Ya kalau gue dari tahun 2000-2001 Si udah ngelakuin yang apa Yang JKS lakuin Jadi Contoh Awal waktu itu Gue pernah punya hutang 2000 rupiah Waktu itu MANTUL SMA 3 nih ya SMA 3 Jadi MANTUL pernah bilang Padahal gue Bukan gak mampu juga bayarnya Cuma gue lebih ke aksi aja Ya udah Akhirnya gue Ya udah gak Hutang lo lunas deh Tapi lo lompat deh Dari atas masjid deh Bukan atas masjid tau Masjid Bukan atas masjid tuh Bukan masjid Masjid Jadi Jadi kita Nongkrong di masjid Jadi tingkat 2 Nah kita tuh Lompat Dari tingkat 2 Gue lompat Enggak Masjid orang Bukan masjid 3 Tapi masjid itu lesarat gak? Gapapa di bahas ini Enggak Artis Usap Nah sekarang jojo Bo Di pertamanku dong JOK Jadi ini Semua orang Akan bertanya tanya Di saat komposisi lo Ada dia nih Bener Jangan berhenti nakal Kenapa ini Meningat seperti ini Bi karakternya Pastinya Dulunya Nah Sama Tapi Banyak juga yang nanya Emang bang jojo Apakah background nya DEP Dulu lo kenakalan apa itu kenakalan saya adalah kok saya sih lah? aku, aku iya gapapa kenakalan anak-anak yang sekolah kesopanan terus kesopan santun alias bandar sabu dia bandar sabu dia dulu tuh berapa tahun tuh Jok? dulu sebelum Wan Choy jadi adept juga gue tau sebelum dia jadi BD dia adalah penikmat bareng-bareng gue oh gitu salah satunya butin dong yang lu tangkep karena siapa? gapapa iya gapapa tim urbin tuh bertau yang nama itu siapa? Bung Tony iya 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 Bung Tony yang sekarang nangkep pasiennya dia semua iya iya kalo gue tau tuh tau 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 udah 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 sepasnya doi ya nah si peneroy terus kalo kalo JBN ini konsepnya dari mana? kenapa namanya itu? mulainya kapan? bisa dijelasin gak? Ambon sebenernya konsepnya kan awalnya kita ini jarang ketemu kan udah terus kayak mau ketemuan tapi bikin apaan yuk gitu kayak yaudah bikin misalnya bikin konten tapi ceritain masa lalu kita aja deh dulu gitu ya kan masa lalu kita yang emang dulunya kayak gimana gimana kita ceritain aja disitu konsepnya sih lebih kesitu oke juga sih tuh konsepnya kok belum ada yang begitu kan? belum ada yang begitu dan emang nih pak mereka-mereka nih dari zaman Taman Suropati segala macem tuh udah emang bundel kok bundelnya ril pak gue bundelnya ril wanda nih sekarang nih ya kan dak? ini udah keringetan ini udah keringetan hahaha tapi bundel kita masih ini tanggungan tapi sebenernya misalnya ditanyain ada haters bang kalo bundel kayak gitu sih gue juga pernah dulu yang membedakan apa nih? si JBN dengan JBN? 1-1 apa gimana nih? 1-1 dong woi dia berbeda nih dia motornya nih coba 1-1 iya dari lu bandel yang membedakan bandel lu apa ya? contoh yang paling gampang deh siapa yang pernah berenang di danaunya Taman Ria jelas ada gue kan tuh cuma gue di Jakarta bener 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 pakai skateboard kan? pakai skateboard kan? ada gue jaman-jaman Bima Grinda jaman dulu Tommy Seruntul pernah kan? pernah kan? pernah kan lepon orang tua orang sampai bapaknya stroke gue doang kan? gue doang kan? tapi gue minta maap banget tapi bukan gue gue apa? iya sih gue 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 ya gitu lah maksudnya kebandelan kita sih sebenernya dari niak hati yang paling dalam gak pernah mau jahat cuma lucu-lucuan aja ya pengen jahil aja sih jahil 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 dalam artinya pengen lucu-lucuan aja tapi pernah dalam satu tongkrongan dia ngomong gini nih lagi mabok banget siapa gue mabok? mabok dia nih duduknya udah gini nih seimbang jarang gue si kue katanya cuma ngebudung yang belum pernah orang tabrakan gimana ya gue nih langsung ke istana yang gue tabrak kot istana lo tabrak pohon depannya ya? pohon depan istana gimana ceritanya dong pada ganteng kita gak bisa ditabrak bang ngkab apelagi 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 siro lahiran gimana? jadi dia udah seorang ayah nih ada momen spesial waktu siro lahir gue gak kesel sih pas lahir gue gak bisa ngajarin emang apa yang terjadi coy? bener 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 dimana situ situasi siro sejujurnya gue baru bisa cerita disini nih channelnya urben nih gue akuin baru disini nih jujur gue inget tapi bener 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 siro itu lahir tanggal 15 Maret 2015 yang jatohnya pada hari minggu siro lahirnya jatoh? nah lo gila lo bukan jatoh apa ya? yang lahirnya lah tepatnya 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 hari minggu ya gue juga gak mau ngakuin gue salah 100% anjir 15 Maret bukan tuh? anjir 15 Maret lewat ceritanya sama gue lewat ya terus iya karena emang bokin gue dulu tuh gak pernah bilang namanya orang telat kan minimal 2 bulan dan ya 2 bulan gue telat nih kayak gini ini gak pernah bilang tiba-tiba dia udah ke rumah sakit aja oke nah dan gue juga waktu itu kan posisi malam minggu anak lu bukan? ya mukanya mirip nah gede gilaan juga ini gak apa-apa lo ragu? gue gak tes DNA juga gila tau sekarang dia bukan anak lu gimana? iya ya ya umbudnya gue udah kebur sayang kebur sayang mudah 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 enggak maksud gue ya posisi tiba-tiba dia sama temennya langsung ke rumah sakit melepon gue dan itu malam minggu ya gue kan malam minggu kan posisi gue menang anak ya kan? alias lagi? ya akobam lah anjir lahir itu tiba-tiba subuh-subuh melepon gue ya gue juga belum tidur jempat di posisi ya jempat akhirnya gue nyamperin ke rumah sakit kebetulan karena udah masakit bunda kan? bukan mungkin bukan masakit tape namanya lupa tuh sip tol sip tol bukan pahirah pahirah oh pahirah oke oke ternyata pahirah gue telfon tiba-tiba bahwa anda ini istrinya ini wah gue bilang apaan? udah akhirnya gue samperin lagi istri istri mana ya? iya tiba-tiba akhirnya gue samperin aja kamar penuh lagi kamar penuh istri pahirah ini sampe seto gue bilang beneran dia udah mules-mules gini loh wah gue betot aja orang yang di kamar orang yang di kamar gue betot tuh kok sakingnya dia yang lagi lahiran? agak rada berantem dikit lu minggir dong lu kan udah beres gue bilang iya sumpah iya iya sumpah iya oke itu karena kan kamar disitu dibidang banyak dua anjir kamar kamar dua kira pasti bilang kamarnya iya rapan-rakan disitu lah ya iya kamar dua lu udah ngelahiran ya udah cabut tapi gak lah kayak gitu iya mau di aplikasi kok karena orang kan biasa lahirin kan cek dulu kan cek up karena lu udah ada udah ada runutan ya apaan sih namanya? rujuk jadwal oh iya kan lu cek up cek up segala macam sampe lahiran gitu kan nah ini gue tiba-tiba aja mau lahiran disana oke pak maaf pak katanya belum ada kamar gue bilang cabut aja gue bilang yang udah beres cabut aja lu ngapain ngeteh di kasur gue bilang cabut-cabut 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 aja cabut-cabut aja di posisi mas Irban cuma sebelah tangga tuh orang ya mau gak mau maksudnya gue ngelahiran di sebelah tangga kan enggak nah dia lagi gak mau lahiran tuh enggak dia udah kelaaah habisnya lu cabut lah tapi lagi lemesan-memesnya iya gak bisa cabut iya gue lahiran dulu abis itu gue cabut gak apa-apa lu masuk lagi masuk lagi enak tuh iya black christ tuh gue sama itu tuh kemudian lahir nih lahir lahir gue lagi suruh pegangin nih kan dia kan bapak panggil iya tapi gue gak punya pengalaman kan lu pegangin dokternya kan gue bilang udah sekarang udah kayak nyambut melinjok nih gue apaan nih gue bilang terus gue gak berani gue udah gue kasih temennya tuh gue disuruh aja sama dokter iya bener ajan terus udah ngelakuin ajan gue pesek kan yang nanti bukan gue ada togel namanya togel enggak mulut bau dokter mulut bau satu dan gue bilang udah gue bilang ajan dong dokternya sempet ragu pak mohon maaf kok ajannya sebentar ya pas gue pikir kok sekali doi kok komat lu kok komat gue komat salah abis itu gantiin 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 sama ustad ya kalau gak salah edep juga gantiin sama togel posisi dia edep sabu kudanya wanda iya gue bilang gue udah gak sanggup nih coba tolong ajanin yaudah dia akhirnya mau kok kali sebelah itu sih kan sampai ajis akhirnya akhirnya dia yang ajarin jadi diwakilin karena lu terlalu mabok terlalu mabok menyesal kan tadi menyesal gue ya sekarang lu gak ajarin aja sih udah beda baru aja kodok iya mungkin lu diajanin Shiro coba Noah nah tapi namanya hakikat ya anak sama bapak sih anjay apapun kondisi bapaknya pasti biar ketemu nyekremahnya dia dikatannya kuat dikatannya kuat wah gue pernah kemarin pisang ya sama Shiro Mas Iroh, posisinya ya begitu gue samperin dia lompatnya uset, kayak lebih-lebih dari monyet gue bilang, abah, wah gila, cengkernya kenceng banget gue bilang, biasa aja gue bilang nangis ya? nangis ya? nangis ya? kalo gue ikutin gue nangis, cuman gue tahan, masa depan anak nangis emang nangis? emang ga boleh nangis? kan nangis haru beda sama nangis sedih anak kecil ga bisa mikir itu, nang? anjiii anak kecil ga bisa liat itu, kecuali dia udah dewasa anak kecil lo ga bergaya sama anak lo? bukan, maksud gue karena gue lebih sayang dengan anak, gue sayang sama anak gue, gue ga mau ngeliat kayak derita gitu di gue tapi lu ga derita? iya sih ada momen, ada momen bener kan nih, dia kalo sore suka jalan-jalan cuman tapi dia jamnya jaga siro, sebagai solusinya, si odong-odong disuruh muter oh iya, iya, dikasih gitu, ada orang muter gitu iya, supaya dia ada waktu buat main, coba ceritain kan itu kalo digelik kemana anak lo tuh? iya, jadi engga gini, di daerah, sebut aja California ya, Manggaray ya tiap sore itu emang ada odong-odong muter jadi, karena kebiasaan gue zaman dulu sih masih, gue belum berubah ya iya bener sekarang sih gue udah berubah, kalo dulu kan gue belum berubah gue mau lah 70% emang gue buat gue doang, yang gue lakuin tuh buat gue doang saat itu saat itu ya sekarang sih udah engga sekarang apa sih? sekarang 50% lah yaa, jauh, beda aja ini imbang, pasti imbang wadwanda pernah lagi main di kosan gue, terus tidur-tiduran gini kan terus dia ngomong pokoknya gue 100% harap hahaha tau tuh, ngaco tuh tapi seorang gofar aja, karena gofar kan suka rumah gue apa dia suka, sekali dua kali gue ucap tuh si wancor sih tuh, gue akuin tuh peraturannya ga ada tuh di mata dia tuh gofar tuh yang udah begitu, dia ngapuin tuh lu sih udah, paling mandel lu tuh kalo gue bilang lu tetep begini sampe umur 60 iya, gapapa lah iya kan? iya tadi kan sih tohbat? mau tohbat? engga, tohbat gue kan maksudnya step by step iya kan? kalo sekarang gue yang tandinya NKAB, sekarang gue udah berhenti NKAB hmmm sekarang tinggal just drink aja, entro-entro cewek cewek ngasih cewek? cewek? belum ada, mana ada ini skoda aja yang di MDM? MDM-DM ya atuh udah ga bisa di service mukanya hahaha handphone sampe apa kok musim-musim berat udah ga bisa di service mukanya udah ga bisa di service mukanya LCD rusak, dalaman rusak gimana mau di service mukanya hahaha hahaha kalo menurut lu jo kalo menurut lu jo lu lu kenapa nih masih tetep bisa main nih sama mereka nih dengan situasi lu sekarang udah begini apa yang membuat lu tetep? nah ini sih saudara-saudara gue nih emang sih temen-temen gue posisi yang dulu anak-anak suro tuh yang udah sekarang udah mulai-mulai tohbat ikutnya haji posisi ada nih satu orang lah ya satu orang wah jana sedekah bagi-bagi Al-Qur'an ngaji udah dimana-mana iman dia kuat ketemu dia sekali ngikat langsung hahaha akhirnya dari situ emang sih kalo iman belum kuat jangan ketemu anda hahaha lu udah jadi satu barometer itu satu barometer lu kalo iman belum kuat jangan ketemu anda hahaha dia nih istilahnya nih ujian terakhirnya lu nih lu jadi orang bener ujian terakhirnya dia lolos dia loh insya Allah bener hahaha 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 siapa itu sebut namanya jangan deh sebut aja apa-apa Tommy namanya lambau Tommy jadi bagi-bagi Al-Qur'an itu kan dia belum punya anak ya ini belajar ini minta kasih tau lah apa-apa jadi kan dia bagi-bagi Al-Qur'an kan ngantar ngantar Al-Qur'annya pas ke apartemen gue sama lu kan kedua iya kita lagi lagi kenceng hahaha hahaha lagi kenceng di bagi gue hahaha enak tuh hahaha hahaha dia ngomong gini banget Coy anak lu gimana Coy kan gua sih kalo anak gua ada yang mau nawan 5 miliar gua jual hahaha bener bikinnya gampang hahaha 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 tapi sekarang udah udah 5 tahun kan Rugi Bandar anjing 10M lah hahaha hahaha kukihar Rugi Bandar kamu rugi lah 10M hahaha itu lebih lepas anjing ya begitu kalo 10M lepas abie? enggak lah 15? enggak gue kayaknya the one and only dia doang tuh anak gue tuh kadang-kadang nyalek Jafri aja kok hahaha enggak 15M jujur cash nih ah gak 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 jalan gila jalan kasihan dia pas dia ngeret begitu tuh gua udah makin merasa gue 30M? 30M? hah? 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 aduh enggak kan lu ntar aku kan agak gede ya nih nonton Youtube ngeliat ini gimana Coy so what ayy ayy mas inggrisnya dong iya ada apa ayy siro your father ayy ayy iya do what you want lu bilang lakukan apa yang lu lakukan iya 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 ha? diam lu sentil tuh 6 SD sih sentil SMP gampar hahaha SMA udah ribut iya ribut iya gue bawa cewe kayak rumah gak apa iya gue lebih global sih iya bukan global tuh artinya sedol fleksibel fleksibel global lagi karena menurut gue lu gue yang gue rasain selagi gue pernah jadi anak gitu ya semakin gelaran gue semakin jadi tapi kan beda-beda setiap anak iya gue juga memperlakukan si siro itu sebagai gue jadi anak kecil gitu ngerti gak? oh berarti mau lu bebasin dia iya bebasin tanggung jawab narko boleh enggak lah iya hukumannya apa ya hukumannya apa ya? maaf? ini ada putang nih pak putang lagi pak dokterin pak gitu abah dia panggil abah kok abah dokterin pak pak duit pak SD pesantren sih rencana gue iya SMP global kan? cabut enggak lah enggak tapi belita harapan kan niatnya SMA ntar enggak kok kenapa? dia lagi sekolah di paut masa batiknya bagusnya dari gurunya cita ayam gila lah ya cita ayam cita ayam batiknya corpree kan sih lu masih kenal kayak batik corpree itu satu-satu kota yang dikelilingin rel cita ayam urbin kenapa lu ngincernya kota-kota gede doang? kenapa lu gak kabupaten? kota mengecil yang lu hajar misalnya kayak ini kan lu Jakarta perusahaan berdua semua Sumatera kita ada satu kota kecil sih Dan kayak Klaten versus Edwards Tanjung Pinang Kota itu Tanjung Pinang? iya Tanjung Pinang ada sisanya belum ngerti ada termen kondisi, ada minimum quantity, api segala macam terus si owner nya kadang nego kan bang gue berat nih kalo sekian kok berarti market design nya belum siap bro gue bilang gitu, oh iya juga sih positifnya begitu, iya negatifnya? kalo negatifnya? cuma Wanda yang tau gak usah sekotak lo gape kaleng aja, gape kaleng eh diri dibuka dong kalau belum buat sofin bener ga? coba nih, cara bukanya nih coba kita liat gila, orlam tuh ya orlam gak jatoh lagi skrup nya kalo untuk tim kalian, pascal itu kalian yang kasih apa dari mereka sendiri? mereka yang namain ada ide dari mereka itu kreatif juga tuh ya, gue lupa Delacsono kan namanya ya? ada namanya Delacsono gak sobo mah gak sobo ya bagus sih gue bilang, cuma gue apaan? masukan gue lo bilang gitu kan Joy yang gue tau itu, lo sharing lo ngakal lo lah jadi gue bisa nirai tapi lo semenjar CBN mulai liat-liat tuh banyak tuh DM DM? oh iya, ada lah beberapa lo masih bales-bales ini ya? follower berapa? follower di gue dikit gue cenggo paling tapi harapan engagement sama pokoknya berarti harus dibuildnya dari sekarang nih gue sih gimana ya? giveaway satu botol JFD nonton JPN gitu budget insta story berapa ya? karena aku posting lo jangan lah, gak yang kayak gitu-gitu gue begitu gue udah jadi mereka gue undangnya gratis gitu aja gak usah gue pake budget budget kalau undang gratis kemana? kalau bisa dia punya ongkos di Jakarta di Jakarta aja kalau waktu kemana? brexit lah gue ke channel lo eh ke channel lo enggak emang ada beberapa kayak dari Makassar apa segala macem gue akuin sih support mereka emang keras banget wajemen gue juga gak expect sampe kesitu sebenernya karena menurut gue ya bahasanya anak-anak emang ngerti tuh di Indonesia Timur ternyata ngerti ya itu yang gue maksudnya tapi maksudnya gue agak bukan aneh maksudnya agak terkejut 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 segitunya ya gampang banget jadi Arman siapa Arman? ngerti lo gue sebut aja tapi Arman gila pelo tapi kalo di sisi band ini di punk nih dia dia salah satu OG nya itu hampir semua kalo tanya Aca apa semua oh dia iya sih apa itu kira-kira yang membedakan karakter lo tuh hampir lu bisa di record nice hampir lu bisa di record nice iya kenapa ya tuh faktor apa tuh kata Aca si Wanda tuh ada tuh lagu bahasa Indonesia diubah jadi bahasa Inggris tiba-tiba baru gue biasa aja iya anjing sosial distress ya sosial distress siapa aja persona itu coy sosial distress awal awal termasuk Alfa Alfa Go Farman iya terbutik dia sama tiga kaptennya siapa itu? iya bila ini gue gini kasih apa gitu kenal ada gak perlu gue menyebut biar orang yang tau iya enggak gopar kaptennya gopar iya ngeredah aja naik jadi begitu gopar kapten gue general kamu kalah tuh ya cuma kapten gopar tapi lu emang sebelum ada youtube channel ini lu masih berhubungan baik nih dengan Jojo baik, gue baik ada grup whatsapp ada nih? ada grup whatsapp ada oke ketiga doang tapi iya berapa sih anggota ibaratnya tim lu itu ada berapa? ada 20 atau 15? 20 ada kayaknya ya jadi kalo di Suropati itu sih awal kita nongkrong emang dari tahun 99 justru dari abang gue dulu waktu jaman Suropati Sepi jangankan orang yang nongkrong tukang dagang pun sepi disitu ya kita emang yang buka dia lahan disitu istilah kasar istilah kasar ya makanya dulu kan masih ada lembang ya dulu kan masih ada lembang kita kalah sama lembang cuma kan mainstream gue tuh kan pak kan anjing jadi kita Suropati ya akhirnya rembang ditutup akhirnya mereka pada dateng Suropati makanya kita mental gak kayak gitu juga sih sebenernya karena kita udah ada kesibukan masing-masing apa segitimacem apa kesibukannya? gue gak sibuk sih yang lain oh iya gak saat itu kan lu emang sibuk kerja ya oh iya kan ceritain ke temen-temen pengalaman lu jadi PR sebuah apartemen saat klien lu go van oh iya jadi jadi yang namanya apa ya departemen marketing itu seorang manager itu pasti harus gimana ya maksudnya presentasi ke GM nya itu harus yaudah bulan ini gue prospek ini segala macem sampai segala macem gitu kan saat itu ya saat itu ya gue buntu tuh pada saat itu akhirnya aku temen aja banyak gak gopar aja sebenernya gue telpon gopar lu gue bilang lu pura-pura mau beli aja mau beli gue bilang mau beli gak usah beli lu salah juga dia lu pindahin tolong itu dia tapi pada saat itu dinurut tuh oke terus pas saat itu dinurut pas itu yaudah cuy oke katanya dateng dateng dan gue temuin sama manajer gue bu lu bilang ini calon pembeli saya anjing anak menteri gue bilang terus yaudah akhirnya dia ngobrol-ngobrol gue kasih let's show unit apa segala macem beli katanya ada ada momen ini yang lantainya rumput itu anjingnya gopar bikin gue ketahuan jadi si gopar minta lantainya rumput dia berterima yang bagus akhirnya ketahuan tuh dipanggil panggil cuma gak apa-apa sih kalau gitu ya itu sih yang penting sih namanya marketing ya buat temen-temen yang baru mulai di dunia marketing yang penting lu prospek sih anjing ada tips ada apa jadi tips marketing sekarang iya maksud gue kita punya angka gini nih namanya marketing ya gue punya tiga bunderan pertama keluarga lu keluarga temen orang gak kenal lu harus prospek tuh kayak gitu tiga circle tiga bunderan iyaa gue gak cari ilmu lah iyaa gue kasih ilmu lah gini ya gitu lah yang penting prospek kalau marketing lu kok gak ada prospek dimana mogol gitu aja yang namanya marketing itu doang itu doang oke gitu aja ya thank you dirinya hahaha gila ini nangis kan cukup hebat hahaha tapi emang kayaknya temen-temen akasan gila jangan gue mulung iya emang ampun emang dari dulu kan udah punya band speedkill artis juga Kekat Jojo juga ada fotbal di TV1 gue liat tiap sending tuh k威ischer oh gila 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 loh alarm gila muta Gila kenapa ya lu gak setuju gak setuju tapi ceritain dulu jamaah gila ceritain kemana nenek ada pasca pasca nakal di apartemen Perasunas itu gue diundang 抓 setiap jumatatnya ceritanya oh kamu dimu 반�uh salah satu basement apartemen itu Terus saya tuh kelima Mik lo dimatiin kan? Mik lo dimatiin Emang cuan Mahalani? Udah Terus Udah pas udah kelar Biasanya tuh ke Ruangan sekretariatnya kan Ruangan sekretariatnya ya namanya Yang ngundang gue kan ustad, pengurus-pengurus masjid Begitu kan, namanya orang-orang Bener semua lah Udah diajak seru makan begini Gak tak dulu, ini ceritanya Masuklah nih yang selalu nonton JBN nih, pas kali pasukan nakal Weh bang, apa kabar bang Sekarang umur gue adalah Umur ketika lo di pengadilan bang Ustadz ke langsung pada nengok ke gue Posisi dia kan gak tau Gue berada di penjara Kayaknya Besok gue diundang lagi Enggak bilang dong, waktu itu saya mau ngambil sih Enggak nanya dong, ngapain kamu di situ Dia gak pake bahasa-bahasa bang Bang, jadi sekarang umur gue nih bang Adalah umur ketika lo di pengadilan Masuk tuh, usah lagi makan nengokin Begini, pengurus masjidnya semua Kayaknya besok lo dipasang lagi Gak gini, di dewa Emang berapa tahun? Gimana? 5 tahun Gak gara bum toni itu ya? Gak gara bum toni Gak sebabnya kenapa? Kampung beta Kampung Ambon Makas deh itu Jadi Boleh gak? Dari awal Ini buktanya sama tiga nih Tony yang sama tiga yang sekarang Waduhs Gak, jadi waktu itu Jojo tiba-tiba ngedet Ngedet menawarkan gue Coy, nelfon gue Ada nih setengah, 600 Katanya anjir Nice banget nih gue dengar, gue tauan temen gue Jon Tenang gue bilang Udah gue tau lah bum toni Saat itu masih waras Saat itu masih oke dia Ton, ada nih Separuh nih 600 aja Udah akhirnya deal jepret Tiba-tiba dibawa ke rumah komplain Kok isinya segini coy? Kata bete Kata bete Gue ngomel dong ke dia Jo, apa apaan nih Jo? Gue bilang, gue udah bantuin lo kok cuma segini Tenang aja coy Suruh transfer aja yang pasti 800 Yaudah akhirnya Cuma menurut gue Gak usah diladenin Gue bilang Udah, yang penting udah segini aja Cuma namanya nafsu kan Padahal dia masih banyak setan waktu itu Akhirnya dia jalan juga sama Anaknya Mahatma Gandhi alas pesek Di jalan gitu pake motor gue lagi Akhirnya yaudah lah Begitu seset Ngambil Menuju rumah lu? Gak menuju Begitu keluar kampung Ambon Langsung Gert Kalo yang gak tau pesek Yang nonton Bisa liat dimana pesek Pesek bisa liat dari videonya Baimong Maka ada akhir kan? Gak Bukan baim salah orang Nanti 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 Diomong sama ibu-ibu gimana? Episode apa? Tata gue main ke rumah nyokap gue Jojo Jojo itu lagi rame itu di pasar rumput Kenapa? Itu baimong sedekah maedep Jadi posisi videonya nanti lo liat baimong dimana Daerah pasar rumput Doi begini Doi digin begini Katanya gak bisa kerja di 2 bulan Lo wangkas Baimong sedekah maedep Nah itu SPK aja Jojo Tuh Iya Lu baimong Pokoknya dibegoin masih Lu bener-bener begini meriah Udah 2 bulan Udah 3 bulan nih Saya gak kerja Kontrakan Takut diusir gini Oh dikasih duit tuh Dikasih duit 10 juta Iya Langsung ngomongan ibu-ibu Pondok Indas itu Itu lagi rame itu Kenapa? Pondok Indas? Baimong sedekah maedep Enak Gimana? Gue juga kaget Pas liat video aja Baimong Aduh Salah total Oh? Tapi dulu tuh patokan lu dia tuh Coy Baimong Gimana? 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 Jadi kalo disuruh Nikah sama bunda Dia gak mau Baimong Baimong belum nikah Patokannya Baimong Gimana? Gimana itu? Gimana? 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 Gimana ambil Gimana? Gimana? Kekat kulit kan? Gimana? Ada Gimana? Ada apa tuh Coy? Ada kanjalan apa nih Kira-kira disampaikan Kalo dia menonton Kecuman Gue udah kasih tau dia aku bilang, kita mau jahat milih-milih lah aku bilang, semua yang dijahatin kalau dia gak bisa ngeliat nama semua jahat aja sama dia kok gitu? iya aku bilang, aku udah capek aku bilang, aku udah capek aku bilang, lu udah gue amkar gimana ke rumah ini cuci beli sabun dikasih kamper dulu iya, iya udah bang gara-gara, gara-gara ya enggak, dia gak bisa ngeliat nama, ngerti gak sih? kalau misalnya lu dunia basket nih, terus siapa yang maksudnya, sepantar sama lu lu gak bakal macem-macem lah, mantu orang ya iya, demang gak ngaruh oh dimakan sama dia? dimakan dia kan namanya demang, demang kan cepunya company iya, demang tapi gue tetep selalu berdoa gue buat dia, anjing semoga dia bener deh, maksudnya oh gitu, anjalannya kalaupun emang dia di dunia itu, dia bener dia tinggalnya di ini, di apa, anak nakatau yaaah, kayak dibawa dia susah ditemuin dari sekarang ini tinggalnya dimana-dimana tapi udah gak ada whatsapp apa ya ini udah gak ada iya, instagram tapi lu FaceTime Mama Bunar dia udah gak mad lagi sama dia kok ada masa dulu nongkrong di Suropati, lu tau-tau dateng nih tiba-tiba lu udah dengan database lu tau-tau lu jadi anak musik yaa, terus sering tuh dulu dan dia jadi anak basket tapi dia emang basketnya sabi juga yaaah masa dikulik sama XHP tapi Ben Nobisi mah dia abis nonton Nobisi abis nonton Nobisi abis nonton Nobisi abis sekarang sama Gopar, gue masih suka betel tuh tapi gue juga betel lah apa namanya aduh abis yaaah yaaah lu niat deh abis googling dulu ya abis googling, tapi pada akhirnya gue hafal di luar kepala oh gitu gak, ini biasanya kalo misalnya dia gak nemu dia tanya-tanya anak-anak dulu whatsapp sedangkan gue kan emang basket banget iiii gue juga sama temen-temen gue main puro kan kalo gue mola kan? gue puro, personelnya 2 itu mola ah li cuatek dulu ada getah band, rumahnya ponok indah getah getah leker akhirnya menang yang leker aaah lu gimana kamu tuh padahal apa? gue gak temen-temen bih tapi tau gak lu dulu SMA 3 kan basketnya jago-jago kita sempet bikin 2 tim jago-jago juga kan? starter tidak memang tapi paling tidak gue pake baju dia pake jersey itu sampe ade lah ade justru rujukan ade justru rujukan nih yang masuk timnas siapa? siapa? ada tayo rujukan kan? rujukan kan? dulu juara SMA nasional mulu kali? SMA 3 iya si ade toyo tuh punya ponakan space desainer gue ooooh pokoknya habis dari 3 kalo itu biasanya jinjalnya kalo gak terisakti perubahan sama basket yang bagus-bagus iya nah untung kamu tuh kan pinta harapan tuh alias surah kencana hahaha kamu tuh gimana lokasinya? cianjur lalu esal yang kantin dia cuma satu tapi gue akuin udah ada pas kal cianjur yang pas surah kencana ajiii iya 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 dia dosensi tuh coy iya bosong bosong dia pas ini skripsi nih skripsi kan skripsi di Kim alias ke UNAS eh ben temenin gue kan sempet kuliah di UNAS kan ke UNAS ngapain ke perpustakaan ngapain sih gue pikir nyari buku kan buat bahan skripsi katanya nyari skripsi orang dipotokopi kita tau gak diganti hahaha kagak diganti dia tau sama skripsi orang gak diganti tahun lapan berapa ya lulus lulus kenapa bisa lulus 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 sepupu gue untung mahasiswa mahasiswi nya banyak alias banyak kok banyak berarti cuma di ikin ya banyak tapi maksud gue yang di surah kencana pada saat aku ada kuliah disana maksudnya emang orang-orang yang cuma nyari hijasa doang maksud gue ada kok-kok-kok udah kumisan banget hahaha banyak orang tua yang cuma nyari hijasa pas sidang ya ya dapetin ke mulut lah ya alias wanda gimana bunda kabarnya nah sidang begitu hahaha gini dong oh ntar dulu kalo untuk channel JBE sendiri plan kedepannya apa nih Bon gue malas nanya dia nih yaudah insya Allah kita kemarin habis meeting insya Allah gue mudah-mudahan JBN masuk insert nih oh ya insert liputan di insert liputan ya insert live kan ada insert live ada youtube nya ada IG nya insert? ya ampun bando 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 salah salah gue kaya ATV ya hahaha kalo untuk karakter tamu-tamu di JBN tuh harus yang kayak gimana tuh Bon ee sepanjang ini sejauh ini sih maksudnya yang punya pengalaman yang seru dan maksudnya yang ada di lingkungan kita yang deket-deket ke kita lah awal-awalnya ya kan kalo gue mau nyurutain pengalaman temen-temen gue dulu maksudnya pernah bareng sama kita gitu maksud gue kan mungkin ada cerita kita di mereka yang kita gak inget tapi mereka inget kayak gitu sih gue sebenernya lebih-lebih kayak gitu dulu gitu misalnya udah semua temen-temen kena baru-baru kita ajak temen-temen yang lain yang punya pengalaman yang sama kayak kita gitu maksudnya kan jahilnya orang nakalnya orang kan beda-beda kan masing-masing individu kan hmm masing-masing tongkrongan punya kayak anak kayak anak kalian sendiri kayak gitu lebih-lebih kayak gitu gue mau cerita pengalaman mereka-nya aja gitu berarti ke depannya bisa aja dong ada artis-artis selebgram kalian undang gitu bisa aja dong ee minggu depan kita mah itu him damsik haaa masih ada masih ada him damsik emang udah meninggal ya? udah meninggal ya? udah meninggal ya? him damsik gila udah meninggal wah kok tau nah ternyata gila kebet bakal him mati nyangkuti pager ini kedua pernah di dalem dia juga kalo gue sih gue lurusin dulu nih ya gue di dalem juga cuma kapal kecil alias ya cuma polsek lores gue emang dua kali cuma polsek lores doang lagi-lagi gak mau tuh Coy gila lo hahaha kan anak lo nyeluh lo disitu aja iyee tapi kan dia belum ngerti nang kayak gitu pikirnya enak tapi lo sempet sedih tuh momen pada saat dia jelas suka sedih sedih banget kok gue enak lah lu disitu kan dijagain makan disediain iyee mandi pake bordol hahaha anjing juga tuh gue bilang enggak maksud gue ngegayungnya gimana karena gue suka ngaco juga jadi orang gayungnya begini maksud gue pakai tangan gini nih pak gue mau mandi gitu lah udah borgol di ikutin lagi borgolnya mah polisinya kan gini gini hahaha akhirnya gue kayak burung gue gini cempluk cempluk gini gini aja cempluk gini aduh susah gini gak mau balik lagi gak mau lah gila lo tidur gimana posisi tidur oke gue selonjol gini 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 iya gue berlima di kandang setengah meter x 5 meter lah berarti kaki ada kalanya begini dong set iya kaki di atas tidur gantian gitu tidur gak bisa semuanya bareng ganti oke sih wifi ganti gak wifi wifi hibiyai yang ada belakang cuman dengar suaranya kalo jojo juga kalau jojo lebih berat gue pernah ke kapal gede gimana jojo cerita-cerita apa itu selama lo waktu gue ketanggup gue naik motornya dibawa motornya di R making kampung Ambon akhirnya motornya ikut juga pengadilan 3 bulan Iya gue tau motornya gitu pas keluar kan kita kayak baru keluar dari dealer baru di bungkusin plastik tapi ya siwet cek jog sobek semua ban bocor akhirnya udah lu bawa, jual ke Jakarta Barat berapa laku berapa? 2 juta apa ya skyweb yaudah mau dapetin lagi, masa gue mau tenteng sampe rumah berapa nih 2 juta nih, yuk deh jadi kalau di dalam penjarahnya ada cinta-cinta apa? banyak sih, ketemu pertama gue pas masuk wah gila di sok terapinya gue dulu kan pake boxer pas masuk kan gak boleh kalau Nafi kan gak boleh pake channel panjang takut bunuh diri? iya, takut bunuh diri kan sarung pun gak boleh, jadi sholat posisi pake boxer segini, pas masuk sok terapi gue ngadep belakang, pengen dimonong gue serius? iya pengen dimonong, ada posisi bawa bapak 2 ya orangnya gemuk, bekumis, dia tua, begitu kayak laki-laki jino lah ya iya kayak begitu kasusnya di atasnya IKTP ya kasusnya alias Maling Kotak Amal iya lu suruh, ngadep belakang lu juga terus suruh nuduk gitu iya, disini bukannya buat terpancok ini bukannya buat terpancok ini bukannya buat terpancok apa sih gini? apa sih gini gue? sama kepala kamar gue tuh ada belakang lu, buka ruangan lu wah ngomong bang, ngomong berantem aja sampai mati deh gue bilang iya lah daripada dimonong deh berantem aja, mati-mati disini lu anak mana lu? saya telan juga lu, anak mana lu? anak Manggarai gue bang, wah anak Manggarai geter juga dia bilang Manggarai kan udah akhirnya masuk, set gak lama ada masuk nih, tau-tau satu tahanan lu gak ceritain, akhirnya gimana lu jadi dimonong? iya, gak jangan speak gak jadi akhirnya gak jadi akhirnya iya, dimana gak jadi siapa dileparan hasilnya enggak posisi tuh tuh bapak dua kan seperkara dua-duanya gemuk gitu, kumisan maling kotak amal berdua malem-malem jam 2, gerasa-gerasa ngapain doi pelukan iya, iya iya, iya, iya iya, iya, iya iya, 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 iya iya, iya, iya iya, total pelukan pantesan gue yang, apa dia yang disuruh monon gue itu, akhirnya udah gue tungguin deh tuh akhirnya ada lagi tahanan nih, baru masuk lagi nih set, baru masuk ya mukanya, nah ini Korea BITBANK tuh lah, awalnya bunge-bunge begini total mukanya udah gak keliatan set yaa, di tahap yang sama pakanku dikebukin dulu, udah bengep tambahin lagi kebukin kasus lo apaan? yaa, bolehlah hacker-hacker kardingan dari luar negeri alias nyebarin paku di jalanan wow, international crime international crime ngelesek, gue gak tau apa-apaan bang gak tau lo dari mana, itu kan dalamnya paku lo tau itu kan nangkesnya BIN ini buat ganteng gak ngelus gak gak bisa terungkapnya gak sih itu ini kan dibantuin CIA nya itu berapa tahun, gila sebetar lah repertar lo, pancer gak posisi masuk, sebelum masuk kan muka udah personil bing-beng tuh halus alias udah bengep-bengep masuk digebukin lagi sama pakanku we enak, hidup lo gue bilang paling kayak gitu cuma berapa bulan kali ya gak, gak tau kenapa pakanku gemes sama dia tuh kenapa, karena lo nyusahin orang lo katanya, gue pernah bawa motor malem-malem udah parno ada raja katanya tau-tau ban gue kempes gitu ada pakunya nih, orang kayak lo gue cari nih digebukinnya satu kamar sama pakanku ya, pakanku baratnya ada 2-3 orang lah gak kalo di dalam gitu juga, misalnya si pakanku mukulin dulu yang lain setelah pakanku mukulin, yang lain boleh mukulin gak sih dua-dua pilihan kalo lo anak jelas, anak jelas ibarat lo benuh bilangnya lo anak jelas ya lo berapa gaulan lo gitu ibaratnya, lo dateng sini gak ada yang ngundang lo jangan, jangan belakang dulu ada yang mau diundang enggak, enggak, enggak enggak, enggak, enggak dari sirkel kriminal biasanya ada yang ngundang maksudnya lo dari sirkel kriminal yang di, yang dilapas itu dengan nama, lo ahmongi ahmong manggaranya lo gue tarik gitu karena lo ada kontribusi gitu ntar cuma posisi napinya kan emang bener juga bahasanya coba lo kan kesini gak ada yang ngundang lo bawa apaan, begitu bahasanya berapa lo abis itu dinego biasa 5 juta apa berapa, lo gaulan lo berapa, kalo dia gak ngasih ya bang kita aja anak ilang ibaratnya anak ilang gak punya apa-apaan orang tua aja gak ngejenguk kan wah kelar itu abis digebugin udah abisnya lo ya? abis total abis digebugin itu SPK gue tuh si pesek kan peraturan begini lagi makan gak boleh ngomong begitu iya orang kalo abis nyabu kan gak bisa makan wah gila gak ketelen lagi yang sebelah gue nyolek anak kecil tuh, tuh anak kecil didikan Kak Seto umurnya 12 tahun kasusnya ngebunuh orang ngebunuhnya sih ngebunuhnya sih gara-gara hartanya 4M dicuri ya alias suruh beli rokok warnet gak mau dikelpak yang ngelpak dibunuh yang ngelpak dibunuh sama dia bener jadi dia lagi diwanet biasa kan anak-anak kecil gang gitu nontonin orang yang lagi main warnet gini kan disuruh beli rokok gak mau dikelpak males lo ih dibunuh seorang gak dinyolek begitu lah iya orang yang kemaren ada makan gak dihabisin bang lo dihubungin lo bang nyabu abis lagi kan gak doyan makan seks gimana nih seks udah disini udah gue gue talangin udah gue operin nasi orang lagi meleng gue oper tuh nasi tuh kesebelah ini SPK gue ngomong mulu lagi ini ngomong jujur orang lagi ini kenceng disambit tau langsung mempalkamnya abis itu malem dikasih hukumannya cuma push up 10 kali alias abis isa sampe subuh suruh mijitin palkam gue udah tidur kalo dia bangun si pesnya bisa lagi begini lagi mijitin atau gini kepak langsung apamu jangan berhenti kok subuh lo kalo berhenti siap banget lu berapa lama sih itu jauh? gue hukuman 5 tahun 5 tahun 1 bulan jalanin cuma 3 tahun sama lu lah bikin urbane versus sesambangan sesambangan versus everybody itu bisa aja model lu anda kan? iya iya tapi bisa jadi kalo gua kayak si Brandal sama si lopok penerbang roket pernah bikin launching di lapas tanggerang gurubin udah ada kemarin akar jeruji kita bikin social movement disitu gua kasih coaching clinic iya lapas anak tanggerang sama tuh yang ngebunuh lewat angusnya pake pacul adis itu semua gua udah ketemu tuh ketio kecil jadi kremoh ada iya betul reimburse iya betul maksud gua ntar mereka yang saat bebas dari sana bekerjakan aja di ur отличin gunung kan jadi saya kasih nomor manda aja gitu udah ga? Schüler kok mabuk coy годahan ada lagi gak coy kira-ngira yang���u ditanyaanya kalo gua ngomong, gue seakan-akan banyak yang komen nih ah lu ikutin Jason Ranti bang, padahal kenal juga engga, dan ini the truth ya aduh bandel lah, jangan aja the truth, the truth karena menurut gue sih, bandel boleh jahat jangan Jason Ranti bikin lagu tuh gue ga pernah denger bandel dia, hello mana ya bandel lagu, dia lagu doang lagu doang sebut kan public figure yang menurut lu, wah kebandelan dia gue akuin sih siapa aja coba kan kebandelan menjadi tagline lu nih tapi ada ga public figure yang, wah kalo ngomong kebandelan dia gue akuin minder tuh kalau yang belakang lu gimana nih? siapa tuh? nah, mip-mip gue akuin sih dia mip-mip gue akuin sih mip-mip gue akuin sim-sim-bleng sim-sim-bleng bim-bim bim-bim gue akuin dia engga, gue dulu, sekarang siapa sih yang ga tau anak-anak slang pake iya iya ga ada yang ga tau kenapa ga nangkep iya bener itu gila karena karena lu udah gitu yang hidup di gila iya kita sensor aja karena, kita sensor aja engga 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 lu luar biasa lu engga ada yang ga tau lu kayak dita BNN sekarang kan tapi sekarang bersih karena mereka sekarang bersih tapi aku pernah tanya langsung sama mas bim-bim ya dulu sih di era masa kemasan gue gue ke airport sama keluar kota oper gue emang ga dipereksa karena ya udah tau jadi terus jadi semua ngefans sama dia pembelan dia iya itu dia engga salah satu ini juga sekarang ini era general engga juga menurut gue gini sih coy kalo ini ya ini analog game ya karena kalo diri tangkep gila lu fansnya bakal demo di lapas berapa banyak minta diri dibebasin engga mas kan lu gitu engga bener lu salah lu mau demo lu salah Hercules masanya lu salah Hercules masanya beda masanya di Hercules demo tuh pasukan ujung pasukan ujung pasukan ujung indonesia pasukan ujung indonesia pasukan ujung indonesia cuma ngaruh ya tetap lagi siap hari didatengin bosen juga coy iya cuma menurut gue sih ini emang orang kuat bapaknya gue pada saat itu ya kakeknya emang kakeknya gubernur pertama TKI itu orang kuat kalo menurut gue ga dimasuk kelas karena soal bandel bandel gue akuin bandel ya beler bilang drama yang begitu gue sih pengen ketemu dia iya cuma belum ada aja kan udah pernah ketemu di Javlon iya iya aku mau foto gila eh engga maksud gue gue malu lah bandel gue belum seberapa isik siapa lagi coba nama-nama orang wah di bandel sih Almarum Gitorolis lah wah tuh yang telanjang naik Harley ngeri sih gue hormat ya oh sama ini si si itu siapa yang bandel rocker Daddy Stanza Daddy Stanza ya gila gak masih hidup tuh udah lewat udah udah meninggal jadi dia gigila juga tuh ngapain tuh dia tuh jadi gak tau gue pernah denger kewita misalnya dia lagi nongkrong terus dia mau mabok minta beliin minuman nih Dutia segini kurang bang disebut nama gue pas balik anaknya dapet 3 botol bisa begitu ya kan di Stanza ini apa ini Seniman dia nama rocker dia oh rocker bandnya apa ya lu kalo gak tau dia di The Rollies juga oh di The Rollies juga di Stanza satu di dua tuh siapa lagi coba tapi ada lagu dia judul aja lagunya juga paradok sama lagu itu dirik pertamanya aku suka mabuk mabuk kak anj** iya tuh iya tuh iya tuh dia dibahas gini iya bener 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 ini gokil menurut gue tapi soal oh gue sih menurut gue musis yang paling banget gue bi nyandar mulu nih gak mau udah lemas nih ini ini pangg band gitu gue tau kenapa jadi dia mau lukur up nih ah ini bandel tapi banyak bandel sarkas anjing tau sarkas kok sarkas sih gue bilang bandel sarkas juga tato banyak kenapa ga bandel dari dia lu ga tatoan iya cuma di bandel lah ha ha ha, kaya kenapa dia lu yang lu pilih ehh... didelis dentsor lu eh, dentsor kagak.. kagak, sorry manak de episode box3 j 76 kagak, cirit która admitted i seolah dit讓 dia yeah ahh emang ada lu ada gua dan pass di rock and roll kan oie... iya ini ceritain langi ngapapa enak hah ha ha?? jadi lu ga termandi momen ini jangan kan, jangan 13 tadi disturbing tapi kok ngapapa enggak ga pay oder engga kenapa lu sebut dia cara tadi lu call out er Istilahnya udah lo sebut tuh, ada apa nih gitu Apa ya? Apa yang ada di benak lo saat nama dia keluar? Terbayang wajah siapa? Gue salah sih, pada saat itu gue masih remaja-remajanya kan Masih emosi-emosinya Pada saat itu pacar gue diambil Nggak terima Oh ini cerita juga Oh ini ceritanya, oke Nggak, aku nggak tau Harus dari lo Harus dari lo Ya pada saat itu gue emosi-emosi parah Udah bawa pisau gue Melutis itu coba di sana tuh Di sana tuh Di sana Tandion 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 lanjut Ya begitu Cuma Nggak kenapa lu sebut dia Oh enggak, gue sebut dia sih Maksudnya cuma ini aja sih Emang dia bandel Karena bisa ngebut cewe gue gitu aja Oyeee Gue akuin tuh Tandion Kalo yang mau orang Turki beda lagi tuh Jon Orang Turki justru Dia Abis dia gue Gue ngerebut Kalo itu Dia bener pukul pukulan sama orang Turki Kalo itu gue Kalo itu gue Itu lah karma lu Apa? Karma lu Iya sih Lo disamperin tuh Gue disamperin tuh Gue disamperin gue di call out sama orang Turki tuh kasar juga Gue bilang anji Gue ditampol Pukul pukul Gue ditampol Gak suka orang Turki Gue ditampol anji masuk kolam tuh Orang Turki ngetot Gak kalah tuh Gak kalah Gak kalah Cuma gue pake baju kerja Gue disamperin ke baju kerja Kayaknya dia lu rebut Iya Untung abis itu masih lanjut kerjaan Jiko Tapi ya Dipecai Itu essence tuh Essence Akan syukur kan yang napol? Bukan kan Tapi jadi pembolan Lupa gue namanya gitu Anjing juga tau Gue di bantai disitu Anjing Gak ada apa m****n dulu nih fans-fansnya Mungkin bang Kenapa bang? Itu adalah musisi top Gue bilang gitar lulusan Amerika Iya Emang benar tapi Iya benar benar Terus akuin Tapi Nah Disini ada Masa dokter Juga Kenapa itu? Iya jadi luka Tayang gak nih? Semoga tayang nih Semoga tayang nih Iya semoga tayang Biar curhat gue Iya dong Iya dong Waktu itu s**t sempet gue incer Mau pacarin juga kan? Lu incer mau pacarin Nah Jangan gitu Minum dulu Pinum dulu Pinum dulu Iya Waktu itu gue sempet telepon Maksud lu Apaan kayak begini? Lu ngelol-ngelol ini Gua tau Masih jadi operator pager kan waktu itu Hahahaha Tadi naik pangkaknya Jadi Posisi lu punya pacar Oke Kalau anda punya pacar? Masuk Bener Masuk itu lewat jalur itu istilahnya tukang ini apa perbatasan tolnya tuh dia tuh yang ngocok lah yang ngasih tapin-tapin kartu tol cuman dulu gimana dia tuh gue kaget kan tiba-tiba bisa nonton apaan udah curiga tuh lo curiga bener jadi gue bilang karusir quit ada-ada aja gue kaget kan langsung eh gue bilang maksudnya apa lo ngehargain gue maksudnya engga coy engga coy pada saat itu gitu karusir quit buat bumper kecelakaan disamping kan gitu udah akhirnya engga coy engga coy ada apa maksudnya apaan lo aja aja ke panggungnya karena waktu itu kalo gak salah fotografer bukan yang disendal panggung hahaha fotografer engga coy engga coy engga coy ya cuman akhirnya gue telpon iya gue dikendal yaudahlah masa gue harus nge-bagging kalo bahasa anak sekarang ya iya sorry to say gitu lo lepas gue i know what you want and you know what i want hahaha gitulah ya masa-masa dulu ya bi ya akhirnya ada momen lo sempet ketemu itu gak iya ketemu engga iya oke terus apa tuh yang lo ngutakin di saatnya engga, ga pernah gue bahas kok itu dan lo pun ga diundang ke mikirannya habis masa gue diundang coi eh diundang tau iya gue gak dateng diundang gue tapi lo masih ganjal gak sama engga engga gue engga tapi kalo lo sebut kali namanya tapi mungkin kalo lo pacarin dia gak tau oooh oke 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 bukan bukan bener dong ya dulu ada tau arwana yang main violanya arwana ben arwana oh iya ada ada yang ngondrong hahaha jadi udah nih ada lagi gak unak-unak lo? engga gue gak unak-unak gue gak ada ya semoga dia udah urkun-urkun aja sampe akhir ayat kasih mereka nikah ya? mereka nikah akhirnya nikah tapi syarkas bandel besiil ini bandelnya pribadi nyerang gue terus dari hati tuh bi hahaha siapa lagi tuh? ada gak orang-orang yang udah cukup tuh terus gitu aja cukup gue kalo gue inspirasi orang tobat saya emang tuh almarum gitar olis gue iya waktu dia meninggal tuh gue ngeliat apa namanya di infotainment gitu gila nih orang dulu bang murray kayak apa yang dateng nguburin dia tuh orang-orang bersorban iya gue jadi tertarik gitu ngulik-ngulik dia ini bandung gue termasuk sampe sekarang gue kan pengajian gue majlis gue di kota ayam muruk sama dia tuh kalo dulu kan ayam muruk stadium gue muncit ayam muruk muncit bonjur nah itu dia termasuk ngasih tau gitu lu kalo mau jadi orang tobat kuatnya dia kuatnya dia kuatnya dia gue dengung keren nih lu kalo udah capek jadi orang bandel gitu lu pengen tobat gue dateng no masjid ke bonjur isinya orang-orang goreng semua tau lah tau cara ngasih tau lo tobat kalo lu udah di sana lu itu program sana lu kagak jadi orang bener juga insya Allah di kolong langit susah lu jadi orang bener gitu gue sampe penasaran tuh iya akhirnya lu kesana gue bebas dari penjara gak ke rumah dulu ke masjid itu gue saking penasarannya tempat apaan dulu gue tiap malem ke stadium gak pernah ngeliat tuh masjid katanya di pinggir jalan iya cuman gue gak pernah ngeliat tapi lu gak masuk kan iya cuman gue ngeliat tuh penasaran akhirnya kok orang afghanistan dateng tuh sih iya banyak dari seluruh negara sama kan sama jadi dateng teroris emang osama ada hee gede-gede yang harus transkrasi transkrasi propagandanya doang tukang mecil pake bewok doang itu sebenernya Obama kok Obama kok Obama kok Obama kok Osama Osama sorry bang sorry bang sama Osama mas Obama gue kan anak desi iya Obama too drunk to fuck ini gue ada itu too drunk to fuck gila ah gila aduh planning JBN kedepan ntar kita udah mulai kalo udah pandemi mau coba tampil live kita kayak modal-modal komedi gitu di panggung nanti platformnya apa? di youtube juga tetap di youtube tetap di youtube dan udah ngundang seminar berarti lu nyewa sebuah tempat bukan nyewa justru undangan dari universitas terima untuk iya kayak kampus-kampus kayak gitu nanti kasih kita mau makan karena pade gopar enggak yang lu jual apa nih? ngasih edukasi ngasih edukasi gimana cara anak kampus cara ini bang takeran yang bener jujur sama ambon sih edukasi gue percaya tuh kalo yang tengah nih Cristiano Ronaldo sebagai motornya sih udah nyeder nih dari tadi enggak kalo lu enggak ngasih edukasi edukasi juga gue ya itu lucu lu cuma sampe sini aja jangan lebih hmm karena akan mengakibatkan nah apa borgol kalo ini gak mungkin borgol oh jadi lu mau jual kampus-kampus iya bener motivator dong lu bisa juga ya iya bener pembicara kedepannya pembicara udah ada tawaran belum tapi nanti habis PSBB selesai PSBB udah ini kampus-kampus mulai dibuka tuh yaudah lu mau awarin tuh iya kebetulan kan emang juju kan alumni berbanas alias bener bener dia lulus kan gak lulus ya iya itu kan dia dipotor penyara lah kan karpat langsung iya bener lu harus ke uki tuh kampus-kampus yang itu ke uki yang rusuh dong kampusnya juju ke uki masuk iya bener kalo di youtube banyak yang nyerang gak? misalnya lu bandel segitu doang bangga lu enggak enggak bagusnya-bagusnya begitu enggak ada haters sebenernya ada satu gue tuh gara-gara makan basuh gue bilang kecewean tuh doang tuh gue satu karena sebenernya kayak apa ya kayak gue tidak enggak meng-glorify ya membanggakan apa yang kebandelan yang kita lakukan gue cuma nyeritain doang gue dulu kita nih pernah kayak gini-gini gini-gini jadi masalahnya bukan kayak gue membangga-banggakan apa yang gue lakukan dulu enggak juga gitu cuma kayak sebagai gue ceritakan pengalaman aja gitu aja lebih kesitu sebenernya di ujungnya ada nasihatnya ya supaya gimana gitu nasihat dari gue juga kalo misalnya dari gue sih perat tapi pernah juga ada yang komen tuh gue tuh waktu itu kan sudah lah tempat lo bukan disitu lagi eh jangan sotel lah langsung banyak yang yang ini juga sih maksudnya lo kan udah tampilan lo udah agama lo kenapa masih nuker sama dia gitu terus kenapa kan gue bilang temen-temen nama gue lo nyaman Nabi karena anak band iya beneran ada gak anak band ga ada ada musik musik ada musik ada dia mandur ke Nabi jadi anak kan 1400 tahun lalu gak tau gak gitar ditemukan gak tau gue belanda nah itu dia tahun 3 tahun 3 iya maksudnya ya orang-orang kalo orang-orang komen kayak gitu ya mereka gak tau kalo si Ambon terus si Wanda ini mereka yang orang-orang ada yang waktu ketika gue di penjara gitu gue waktu di penjara mereka kunjungin gue ya ibaratnya lu lagi jatoh lu lagi apa gitu mereka cuma tau permukaannya dong jinir itu kala lu si Urban kedepannya lu bakal Urben gak ditanya berarti dia tau nih cuma amun Semuanya nanya nih Kedepannya yang pasti kita mau pindah studio Karena ini udah habis tempatnya Tapi emang gue liat urutnya emang Maksudnya di mata gue Di cut ga tuh gue tuh gimana? Engga, bakal Di mata gue sekarang yang ada clothing-an tuh Kalo jaman dulu kan si Nicole Andy, si Aris Sekarang yang gue liat cuma Menadarkan Arisnya Danaradi, danaradi Eh, si Do Bukti Bukan Yang gue liat terserang Yang gue liat sekarang itu clothing-an cuma Urban sama lolos Ya karna mungkin emang itu dunia gue kali ya Karna ya Kalau bisa kembet sih gue Bisa aja Apa yang membedakan tuh coy? Apa gara-gara lumayan sama kita-kita Lo juga Karna kalo dari musik gue bilang Urban kan emang scene-nya Bian B-Boy Hip-Hop Eh gue bertolak-olak kemarin sama dia Gue udah pernah cerita juga sama Bian Anak Manggaranya punya juga, jangan salah B-Boy Hip-Hop Iya kan Juma waktu itu Jangan-jangan gue ngomong kan gue bilang Eh mulai topeng monyet gak gue bilang itu Mereka padatkan gue katain topeng monyet Iya Cuma akhirnya kan dia namanya orang Iya apa ya Maksudnya berkembang Apa ya Ya gue jadiin berteman sama Biar Apa ya Semua macem ya gue tau lah B-Boy kayak gimana ya Ya udah akhirnya Eh Mereka Hei Hahahaha Akhirnya Yaudah Yaudah Gue sih gak ada klasifikasi sih Yang jelas Masih gue yang sekarang yang pernah gue liat Ya udah sama Loris doang sih Begitu pun yang ngedendeng gue Bajunya udah sama Loris doang Oh gitu Serius Oke 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 Jadi lu mau pindah studio Mau pindah studio Pengennya juga kita ganti konsep ya Kok ya Dalam artian Background Ini backgroundnya Template ini kan udah lumayan Ganti konsep si bandnya mau di Kalau untuk youtube kita mungkin nambah konten lagi Jadi gak cuman topsi ini doang Kita mau ke makanan Mau ke otomotif Nambah konten sih Jadi kayak tv channel Satu tv channel kan ada beberapa program Oh iya iya Mereka punya program Pengennya begitu sih plannya Apakah studio lu nanti Jatuhnya bakal ada si tokoh fisik lu sekalian bareng? Enggak Bisa Enggak Tapi kalau bisa dapet sekalian Mau sih Bon Iya Cuma sejauh ini kita baru dapet Dapet tempat Si studionya doang Oh Kayak studio doang Emang gak bisa diakalin sekalian jadi Gak muat Nih yang tempat yang udah gue incer nih Cuma buat studio doang Kalau engga lo ngelapak di depannya Jangan Tau ngerapin jangan Tiap Jumat Lu kayak jaman-jaman gue dulu di Blok M tuh Iya gitu Wah Spike Jual Spike tuh dulu Blok M Swasta PSKD 4 doang Bawah dulu Temen-benen gue Tadi sepatu Jordan tu kan berbeda Iya Bahas Jordan 11 paling jarang Apa namanya? Gua ga tau Jordan 11 aja sih yang bitik-bitik gitu Tapi pas akhirnya laik terus jualan coy Oh no, anjing! Nggak, 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 nggak! Nggak, 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 nggak! Gue nggak suka sama Lebron, anjing. Pange, blink tuh dia hitungannya. Tapi di masa pandemi ini, gue... Hama Sonic nggak ada, gue, sih, menyayangkan banget. Gue nggak sedih sih pas Kobe meninggal, gue... Wuh, ya, ya. Nggak ada hal, gitu. Sleep note, sleep note... Apa yang gue bikin, sama-sama, ama fans-fans Kobe, gue bikinin. Tapi jujur, kalau sleep note... Kalau sleep note di mata mental, awal itu... Nanti jadinya Jadi battle kan lagi Tapi emang jersey jordan 45 sama ngaca Karena dia itu comebacknya Sama kartu golf jordan tuh Tapi gue gak suka si jordan Dia tim Barfleet loh Dia anti mainstream Kenapa alasan nya KJ gue KJ Kevin Johnson aja Jangan apa alasan nya Jago gak? Jago abang gue itu jordan kan gue reboot gue Di gebukin Gue di gebukin Masa gara-gara itu? Iya gue barat gue gak peduli Kayaknya yang cuma bisa temennya doang itu ya Itu kan tolak belakang masih temennya Masih temennya yang lain lagi Udah gas gas at banget tuh ya Lo lu Barclay Gue Barclay Gue yang starten Sama kan beda Di tajis aja Kok menang yang lu belain Di jordan juga ngakuin pada eranya Emang usi uter berarti Barclay Tapi... Yaudah Gak bisa dijawab Menang Apa lagi coy? Ada pesen-pesen gak nih? Lo buat... Dari kalian bertiga lah Iya dari kalian bertiga Buat timur band Buat... Bukan berhenti nakal? Iya nakal Maksudnya dalam artinya nakal itu gak selalu hal yang... Negatif Dalam artinya kayak gini Lo... Desain deh ya Lo ngeliat kayak... Desainnya nakal nih Dalam artinya nakal tuh kayak ada yang... Gitu... Bukan... Bukan yang... Sesuatu yang konotasinya tuh selalu negatif Iya kan? Kayak lo dalam musik gitu Anjini lagu melodinya nakal banget Iya Lo bisa jadi kayak gini Misalnya ada band... Nakal Sam Witt Wild ya Misalnya... Misalnya... Bandnya... Bandnya slang Slang Vokalistnya kakak diganti Kayak slang... Kurang nakal Kan bisa... Nakal tuh... Sesuatu yang... Stand out aja gitu Betul... Bisa... Coba... Coba lah... Masuknya nakal diartiin... Negatif tuh juga gak kayak gitu Gitu... Gitu... Kalau dari Jojo gimana? Engga inget diam dulu deh Iya... Tar le... Tar le... Tar le... Kalau gue terus terang... Ngeliat orang nakal itu... Orang ngeliat orang nakal... Gue malah... Sayang gitu ngeliat orang nakal Kasian ya... Engga... 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 Ngak... Kasian juga... Maksudnya... Karena... Gua pernah belajar sama... Seorang ulama... Dia selalu nengkelin... Kamu kalau ngeliat orang nakal itu... Harus tanemin... Punya kasih sayang... Mana gotta tau... Ketika... Ketika lo... Ketika lo... Memandang orang nakal itu... Dengan hati yang baik... Ya kan... Ya kan... Karena... Setia manusia punya kebaikan yang berbeda-beda... Ya kan... Kaya contohnya misalkan diceritakan... Ada seorang... Seorang pelacur Itu kan yang dibilang sama nabi Tapi dia punya sisi baik lain kan Dia bisa ngasih minum anjing Sampai dia turun ke sumur Terus sepatunya diambil buat airnya Terus dikasih minum untuk anjingnya Sehingga Allah tuh senang Iya masih surga akhirnya orang Jadi intinya Jadi intinya setiap Jadi intinya setiap manusia itu Setiap ada orang nakal pun Pasti ada satu kebaikan yang dipandang Sama Allah matuhan yang mahasiswa Jadi jangan setamerta kita Memicikkan terhadap orang yang nakal Berarti demang bisa masuk sudah tuh ya Jadi dia pernah nginomong sama gue Nemu cicak diambil, dikulitin Artinya ya setiap orang nakal itu Pasti punya sisi baiknya Pasti Dan itu mungkin kita gak ngeliat Cuma urusan dia sama Allah matuhan Kita gak tau akhir hayat hidup seorang Kalau kata anak orang dalam Lebih baik lo mantan preman Dari lo mantan ustadz Hasil akhirnya gimana ya Hasil akhirnya yang penting Gue gak ada mantan ya dua-duanya nih Kalau dari Wanda mungkin tips terakhir nih Sambil Kalau gue sih tips terakhir gue mah Yang penting mah enjoy aja Gue di dunia mah enjoy aja Yang penting gue gak usah mikirin Nggak usah maram Tegap, coba tegap dulu Kayak inek baru pecah lo gitu Lalu akhirat negara udah ada yang ngatur Kita gak usah mikirin Negara berdebatnya Gak perlu dipikirin Negara perlu dipikirin Enggak udah gak usah berdebat Kita mah gini-gini aja Kalau lo mau mikirin Lo jadi anggota DPR gitu aja DPR gak mikirin kita Iya makanya lo gak usah ikut campur Biarin aja Kita go with the flow aja Anggi Jadi pejabat yang untung terus siapa itu? Siapa itu? Nah lo punya tepakan deh kayaknya Coba siapa itu? Siapa? Cuan Maharani Iya gak maksud gue Yaudah kalo kita bandel Gue sih Gue bandel gue tanggung jawab Maksudnya tanggung jawab Eh gue ngakuin Gue apa segala macem Gue keliatan gue mau kobang gitu Amak gue cuma gareng-gareng aja Nanti di youtube channel ini bunda nonton gak? Nonton, di Amokobara itu nonton Ini gareng-gareng gue tanya Lo kenceng Udah gini Udah gini Masa salah Masa kodenya salah Orang mah nyabu gini Masa 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 nyabu gini Cuma nembak gila koboy Ya gitu lah Maksud gue Gak ada orang yang bandel banget Gak ada orang yang bayi banget Semuanya itu udah ada jalannya Maksud gue Kalo kita hubungan kita Dunia sama bandel liatin Iya Hubungan kita dunia sama akhirat Seperti yang gue pernah bilang Berapa tahun lalu Akhirat itu kita gak punya manager Kak Cuma lu yang ngentuin semuanya Udah gitu aja Gak ada segera manager Iya gue ngerti Gue ngerti Maksudnya 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 Gak ada manager ya bener Bener kan Kita gak punya manager ya Lu urusannya Ya udah gitu aja Hidayah Hidayah Kalo diem aja Gak apa-apa Cuma Kita harus cari Cuma carinya kapan Belum tentu Terserah orangnya Dapatnya kapan Ya kan Jadi Hidayah itu gak usah dicari Nanti akan datang dengan sendiri Bukan Harus dicari Hidayah Hidayah itu harus dicari Cuma Waktunya kapan Nyarinya Tapi lu ada Nyari gak lu? Belum Tadi katanya Harus nyari Maka ada wakunya Belum Belum Gue masih gini Ngopi Gue sih masih iya Gue sih ngakuin aja Ya Ya udah Pokoknya buat tim Nakal boleh, jahat jangan deh Jangan berhenti nakal Buat temen-temen Asal jangan jahat ya Gue suka sih dengan movementnya si Utin Kayak ngangkat Ngangkat kota-kota gitu Maksud gue Belum ada gitu disini Kayak Buat ting-lain yang Lu Ngangkat kota ini Kota ini Kota itu Kalo kita sampe dibenci beberapa kota Karena senior-senior dari situ Gak Gak kerja sama bareng kita Jadi mereka kesel Ada movement Sebut dong siapa Nah Memang gue sih Harusnya bukan kesel Harusnya Lebih kayak terpacut Kenapa gue gak bikin Kayak gitu duluan Mereka Mereka ngerasa jadi Kejajah Kejajah gitu Ini kota gue Tapi gue urbe ngerakin gitu Ya kenapa lu Tidak ngerakan dari awal Eta 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 Hatta juga Wakilnya gak bisa ngaku Pelopor tetap Soeharno 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 Moharno mah Moharno pesek Moharno pesek Moharno pesek Masih pesek Moharno Ya pokoknya gitu Mas gue Ya gitu Tadi biar bilang Mas gue Kenapa Dibenci Kenapa bukan mereka yang ngerakin Kenapa lu Awalnya tidak menggerakan Kalo kata anak pang Kita Berbagi-bagi ilmu Pada seseorang Cuma kita gak ngejalanin ilmu itu Buat apa Eta Anak pang tuh Lu punya sesuatu Lu cuma bagi-bagi aja informasi Tapi lu gak ngelakuin Buat apa Iya lakukan dulu Iya Gak lakukan di lingkup lu dulu Baru nanti lu akan ngelebar Pemang mana Itulah Makanya Do it yourself Jadi inget temen-temen gue Marginal Do it yourself Mereka tuh ngaspal sendiri Di temen-temen gue Wuuu Taring babi Taring babi Jujur 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 Gua 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 seleng si Junas jadi Presiden IDL Akhirnya dapet wang Dapet wang Pecah 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 Ya kadang aku pernah ketemu Junas pas lagi mau beranget ke Batam Ya kadang aku pernah ketemu Junas pas lagi mau beranget ke Batam Bener 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 Apa lagi Vi? Udah jangan lupa check out Youtube mereka juga di Jangan menunggu awal Channelnya Just TV Just TV Setiap hari apa? Oh random ya? Engga kalo kita Kita tayang tiap hari Jumat Eh Jumat sorry Jumat Sekarang pindah ke Jumat Tadinya kan Sabtu Sabtu ke Rabu Rambu ke Jumat Jam berapa ya Jumat Cam? Gak ada jamnya gak ada Pokoknya Jumat aja Jumat aja Jumat aja Jumat aja Jumat aja surprise Jumat aja Kalo kita kadang-kadang 12 malam Karena ya yang eventnya begini kan Iya Kameran muter dong Oke itu aja Thank you Amon Jumur dari Vind Sukses buat Vind Sukses Thank you Amon Jok Wanda peace out